Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini kalian pasti dalam keadaan sehat dan pasti kalian bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masuk dalam tema 4, sub tema 2, globalisasi dan manfaatnya. Nah, pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah Bahasa Indonesia. Coba kalian buka bupena kalian, halaman 33. Ya, materi kita Bahasa Indonesia pada kali ini adalah Menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Ada beberapa langkah agar kita dapat menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian mendengarkan teks yang dibacakan dengan cermat. Setelah itu, kalian catat informasi penting yang ada dalam teks yang dibacakan tadi. Yang ketiga, kalian kembangkan informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, setelah kalian kembangkan, kalian rangkai kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Nah, paragraf baru tersebut kalian dapat sampaikan secara lisan kepada teman-teman kalian. Kita lanjut ya. Nah, disitu ada sebuah bacaan. Dari bacaan tersebut, kalian dapat menemukan informasi penting dari bacaan itu ya. Sekarang bu guru bacakan, kalian perhatikan baik-baik ya. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan. Khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Itu adalah paragraf, satu paragraf yang bu guru bacakan untuk kalian. Nah, dari paragraf tersebut, kalian dapat menemukan informasi penting apa saja yang terdapat dalam paragraf tersebut. Nah, itu pun kalian menemukan informasi penting, itu sudah kalian pelajari juga pada minggu-minggu sebelum kalian PTS. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada menemukan informasi penting dari teks yang didengar. Tadi kalian mempelajari tentang menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Sekarang menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Bisa dalam bentuk lisan, tadi yang kalian pelajari materi yang tadi, itu dalam kalian dapat menemukan teks informasi penting dari teks yang dibacakan, itu disampaikan secara lisan. Sekarang juga dapat disampaikan dalam bentuk tertulis. Nah, kalian dengarkan teksnya dengan seksama, tulis informasi penting yang kamu tentu temukan tersebut, lalu tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dengan menggunakan kata-kata baku atau kosa kata baku. Nah, sekarang kita lanjut menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kalian dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, setelah membaca keseluruhan isi teks, kalian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Nah, ayo kemukakan pertanyaanmu setelah kalian membaca teks berikut. Bu Guru akan bacakan satu paragraf dan kalian nanti dapat membuat pertanyaan dari bacaan tersebut. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Nah, itu kalian bisa setelah kalian baca atau kalian dengarkan bacaan tersebut, nah kalian bisa membuat pertanyaan dari bacaan tersebut. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan yang kalian tanya tersebut, nah itulah informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Lanjut, setelah itu kita masuk ke materi menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosa kata baku dalam kalimat efektif. Kalian sudah pelajari juga kalimat efektif itu apa, kosa kata baku itu apa, itu sudah kalian pelajari. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosa kata baku dalam kalimat efektif. Informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosa kata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Kamu dapat menggunakan kosa kata baku itu untuk menuliskan kalimat efektif. Anak-anak, cukup sekian materi bahasa Indonesia, tema 4, subtema 2. Terima kasih, kalian tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan ingat visi misi sekolah kita yaitu disiplin, jujur, terampil, mandiri. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.